Harapan dari PP Muhammad Diyah itu menjadi, buat kami menjadi pendorong ya. Pembangunan tinggi memang sudah selainnya menjadi center of excellence. Jadi tadi kita perlu, tadi istilahnya Pak Yadir itu kapitalisasi keunggulan. Karyawan itu, itu harus punya nilai lebih, yang memberi kontribusi baik dan terbaik bagi UAD, bagi PPE, bagi angkursa. Nah tentu semuanya ada proporsinya, ada mekanismenya, ada sistemnya. Tapi poin saya adalah, agar kita membesarkan amal usaha ini memang menjadi tanggung jawab semuanya yang berada di dalam. Terima kasih telah menonton! Pembangunan tinggi memang sudah selainnya menjadi center of excellence. Jadi kita perlu, tadi istilahnya Pak Yadir itu kapitalisasi keunggulan. Jadi untuk, kita perlu memang mencari ya, mencari kompetensi-kompetensi yang kita miliki, untuk bisa kita pakai sebagai model untuk bisa menjadikan UAD itu sebagai center of excellence. Tentu, namanya center of excellence, keunggulan itu pasti tidak banyak. Sehingga ini akan menjadi satu, apa, tadi sebetulnya driving force lah ya. Kalau kita memang harus mencari satu, apa, satu kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mencapai keunggulan 2D. Dan ini kita sudah, sebetulnya sudah mulai mengarahkan ke sana Pak, karena lewat program-program hilirisasi. Jadi sekarang semua riset-riset itu kita, kita arahkan ke hilirisasi. Maksudnya adalah, bahwa riset-riset yang dilakukan oleh program tinggi, khususnya 2D itu harus bisa mencapai level Pak Mungkas. Dari apa yang tersebut sebagai teknologi readiness level. Dari level 1 sampai 9. Kan ada ini level 1 sampai 9, ada level 1 sampai 4 riset hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya riset 5 sampai 6 mungkin hanya untuk pembelajaran. Tapi dari 7, 8 sampai 9, ini riset yang bisa berdampak bagi peningkatan ekonomi bangsa dan negara. Nah inilah yang sebetulnya yang kita maknai sebagai center of excellence. Karena center of excellence itu tidak ada gunanya kalau tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Tingkat kesiapan teknologi. Artinya apa? Di level 9 itu adalah riset-riset yang sudah bisa dikomersialisasi, yang kemudian bisa menjadi sebuah income generating yang baru bagi bangsa dan negara. Bisa memberikan kontribusi langkah bagi peningkatan ekonomi bangsa dan negara. Dan ini yang kami sebut sebagai pusat keunggulan center of excellence yang tadi oleh Pak Eder harus dilakukan dengan melakukan kapitalisasi. Kapitalisasi keunggulan. Terima kasih telah menonton!